Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita lagi jalan-jalan di train road sebelah barat ya, di daerah dekat UMJ guys ini masih pakai mobil karimun ya ini aku ingin berbagi tips pada saat nyetir mobil ya, khususnya pada saat ditanjakan atau turunan jadi memanfaatkan engine brake ya, terutama yang ini pakai mobil manual ya jadi kalau pakai mobil manual itu salah satu keuntungannya itu adalah engine brake nya pada saat nanjak, itu biasanya kita sudah memperkirakan ya, telotanjak hanya terlalu panjang ya, kita sudah panjang dan ekstrim itu kita sudah oper gigi satu dari bawah karena takutnya nanti ketika kita berhenti di apa berhenti di tengah sudah tidak ada kesempatan lagi untuk oper gigi kalau tidak terlalu ekstrim kita biasanya pakai gigi dua ya kalau aku pakai karimun ini ini kayak kemarin di Tawangmangu itu ada tanjakan yang cukup ekstrim itu aku pakai gigi dua dengan penumpang full itu masih masih gampang, nafasnya masih panjang tapi beda dengan waktu pakai konfero ya kalau konfero itu kalau agak ekstrim dikit itu harus pakai giginya satu pakai gigi dua gak mampu kalau ini karimun pakai gigi dua masih mampu padahal secara tenaganya masih kuat konfero ya dibandingkan ini cuman karena mungkin karimun ini bodinya kecil jadi gak terlalu berat saat tanjakan juga lebih enak jadi itu jadi kalau lihat tanjakan misalnya kalau tanjakannya gak terlalu gak terlalu panjang ya walaupun agak ekstrim tapi gak terlalu panjang kita kan bisa pakai kecepatan nanti kecepatannya itu udah kita prediksikan dari bawah kalau tanjakannya lurus gitu yaudah kecepatannya kita agak tinggi pakai gigi tiga atau empat tapi kecepatannya harus di atas 60 ya 60 atau 70 gitu tapi kalau tanjakannya belok atau habis tanjakan tuh nanti langsung turunan terus belok gitu kita ya harus jangan terlalu tinggi kecepatannya bagi pakai gigi tiga aja bagi gigi tiga kecepatannya ya sekitar 50-an lah gak masalah berarti RPM-nya agak tinggi gak masalah gitu guys terus uh gak kelihatan guys ini pas ngadap ke matahari ini guys jelasnya gak kelihatan tapi kalau kita lihat pakai mata ya kelihatan sebenarnya di kameranya aja gak kelihatan jadi ini luar biasa ciptaan Tuhan ini yang mata itu luar biasa ya kamera itu masih gak bisa melihat yang kena sinar matahari mata masih bisa nah ini kita belok kanan itu saat tanjakan terus jadi kalau pas tanjakan tuh kecepatan jangan terlalu rendah guys ya untuk tanjakan yang gak ekstrim ya kalau tanjakan yang ekstrim misalnya kayak tanjakan Cino mati itu kita harus pakai gigi satu terus tanjakan-tanjakan yang berat ya kalau cuma tanjakan-tanjakan yang gak terlalu ekstrim dan gak panjang itu kita cukup mainkan gigi mainkan kecepatan saja jadi kayak kecepatan gigi tiga misalnya kecepatan di atas 40 atau 50 RPM agak tinggi gak masalah terus kalau pas turunan nah ini pas turunan ini yang penting karena kebanyakan kalau pas turunan itu kan ini guys apa itu kalau yang belum tahu itu biasanya dia cuma main rem aja kalau kita memanfaatkan engine brake ini berarti turunan itu kecepatannya kita harus disesuaikan kalau turunannya gak begitu terjal gak begitu curam ya itu pakai gigi dua atau tiga itu gak masalah tapi kalau pakai gigi tiga kok masih kencang banget mobilnya yaudah kita turunin ke gigi dua tapi sebelum kita turunin kita rem dulu sedikit biar kecepatannya berkurang nanti kalau sudah kecepatannya berkurang baru kita turunin ke gigi dua kalau gigi dua masih kencang nanti gigi dua kita lepas itu masih kencang banget yaudah pakai gigi satu bengung gak masalah guys nanti bengung-bengung itu RPM tinggi itu gak masalah nah nanti sambil di ini apa sedikit-sedikit rem nanti remnya itu gak terus kita rem, kita lepas rem, kita lepas ini memanfaatkan engine brake jadi ya ini oh lubang gas selanjutnya lubang memanfaatkan engine brake selanjutnya berlubang terus hati-hati juga ya memanfaatkan engine brake itu gak boleh langsung serta-merta ya misalnya dari gigi empat langsung kita taruh di gigi dua atau gigi satu gitu nah ya itu nanti mobilnya bisa mounting atau transmisinya bisa rusak guys jadi sebelum kita menurunkan gigi itu ya kecepatan mobil kita harus dikurangi dulu pakai rem kalau kecepatan mobil sudah berkurang baru giginya kita turunin jadi kayak gitu terus ini ya apalagi ya mungkin itu yang untuk tanyaan dan turunan kalau jalannya ekstrim mau kita pakai untuk daerah yang ekstrim ya seperti keedieng atau atau mango atau daerah-daerah yang tinggi dataran tinggi itu mobil harus benar-benar di cek dalam kondisi yang prima jadi ininya apa remnya bannya tekanan bannya itu harus benar-benar bagus kalau ini aku tekanan ban pakai nitrogen ya ini kita bikin 35-36 guys karena ternyata ban kecil itu sering ini apa tekanannya sering berkurang beda dengan mobil yang ini apa banyak ukuran 15 ya ring 15 ini kan ring 13 masih standar bawaan ini oke ya guys itu dulu untuk tips turunan dan tanjakan ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan ini gimana aja nih guys aja tapi dikit gigi 3 cukup karena kecepatannya sekitar 40-an tapi kalau kecepatannya sudah turun ya gak kuat harus soper gigi 2 atau gigi oke itu dulu ya mudah-mudahan bermanfaat tetap semangat dan bahagia sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi 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 nah ini salah satu tanjakan guys tanjakan tuh kulilin ini aku pakai gigi 2 aja udah lancar kalau mau kenceng lagi sebenarnya bisa ini pakai gigi 3 agak kenceng nanti RPM diatas 2 atau bergigi 3 itu RPM nya masih diatas di 2 kalau di bawah 2 berarti gak kuat bisa gak berhenti ya kuat tuh ini ini tanyakan pakai gigi 3 berarti tergantung kecepatannya kalau jalannya lurus tanyakan nano itu ya pakai gigi 4 berani tapi harus menceng pasisinya